Pemirsa, penilai harga efek Indonesia mempredisikan kinerja pasar surat berharga negara akan meningkat di tahun 2024 ini. Ada pun peringkat surat utang Indonesia diperkirakan masih bertahan seiring dengan stabilnya outlook pertumbuhan ekonomi dan masih tingginya risiko eksternal yang dapat berpengaruh terhadap kondisi APBN. Penilai harga efek Indonesia atau PHI menilai pasar obligasi sepanjang tahun 2024 masih akan berpeluang mengalami peningkatan kinerja seiring dengan potensi penurunan suku pengacuan oleh bank sentral. Demikian halnya surat berharga negara yang diperkirakan akan membagi peningkatan daya tarik bagi para investor. Kepala Departemen Riset dan Informasi Pasar PHI Robby Rushandi mengatakan, saat ini pasar masih mencemati kebijakan Dovis Dovet. Pasar yang wetensi juga mempertimbangkan pemilu Indonesia dan Amerika Serikat serta eskalasi konflik Timur Tengah. PHI menilai obligasi negara atau SBN juga akan menarik perhatian investor. Terlebih, peringkat surat utang Indonesia diperkirakan masih bertahan seiring dengan stabilnya outlook pertumbuhan ekonomi dan masih tingginya risiko eksternal yang dapat berpengaruh terhadap kondisi APBN. Robby menjelaskan, SBN dengan tenor pendek menjadi pengaman dari risiko seiring dengan masih tingginya ketidakpastian. Sementara SBN dengan tenor panjang untuk mendapatkan peluangnya tinggi di tengah proyeksi perlambatan ekonomi. Sementara itu, Bank Sentral Amerika Serikat atau Dovet pada pekan lalu memutuskan kembali menansu kubung acuan di level 5,25% hingga 5,50%. Keputusan ini diambil lantaran belum yakin inflasi bisa menyetur target 2%, meski saat ini mulai melandai. To maintain the target range for the federal funds rate at 5,25% to 5,5% and to continue the process of significantly reducing our security's holdings. We believe that our policy rate is likely at its peak for this tightening cycle and that if the economy evolves broadly as expected, it will likely be appropriate to begin dialing back policy restraint at some point this year. The Fed juga memberi sinyal suku bunga cuan tak akan turun dalam waktu dekat. Jerome Powell mengatakan pemangkasan suku bunga belum berencana dilakukan pada Maret mendatang. Berbagai sumber untuk ITX Channel. Ya, pemirsa untuk membahas tema kita kali ini. Melirik cuan dari investasi surat berharga negara sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Robi Rusandi. Beliau adalah Kepala Departemen Riset dan Informasi Pasar PT Penilai Harga Efek Indonesia PHI. Ya, halo. Selamat pagi, Mas Robi. Ya, halo. Selamat pagi, Mas Pras. Baik. Salam sehat, Mas. Ya, sama-sama. Salam sehat juga, Mas. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan ini, Mas Robi. Kalau kita bicara mengenai pasar surat berharga negara, kita akan review dulu bagaimana perjalanannya, kinerjanya di sepanjang tahun lalu. Apakah sesuai dengan ekspektasi dari pelaku pasar di industri ini? Ya, baik. Jadi kalau kita lihat pasar surat utang Indonesia ya, terutama surat berharga negara di tahun 2023 itu sanggup mencatatkan positive return gitu ya. Kalau berdasarkan indeks total return, Pomposite, ICBI itu meningkat sekitar 8 persen. Dan capaian indeks return ini lebih tinggi dari tahun 2022 yang hanya mencatatkan sekitar 3 persen gitu. Jadi sebenarnya ini kalau dibilang akan disesuai dengan ekspektasi pasar, ini masih sesuai, namun kalau dibandingkan ekspektasi di awal tahun 2023 kemarin, sepertinya pasar lebih mengharapkan return yang lebih tinggi gitu ya. Jadi memang ada sedikit pergeseran antara realisasi dengan ekspektasi market seperti itu. Oke, jadi so-so saja lah bisa dikatakan begitu Mas Robi pertumbuhannya. Ya, walaupun lebih baik memang market ekspektasi bisa lebih tinggi ya dari 8 persen. Karena di awal tahun market sudah diwarnai atau di banyak sentimen harapan mengenai puncak suku bunga dari The Fed gitu ya. Namun dalam seri perkembangan waktu di tahun 2023 bahwa inflasi masih meningkat gitu kan. Dan nyatanya The Fed masih menaikkan suku bunga acuannya ya di tahun 2023. Nah itu yang mendorong harapan market jadi turun gitu ya di tahun 2023. Jadi makanya secara return masih mencatatkan single digit gitu ya, sekitar 8 persen gitu. Oke, oke. Nah bicara mengenai perkembangan dari situasi perekonomian domestik dan global begitu. Sejauh mana sih dampaknya terkait dengan pasar SBN yang bisa kita ambil pelajaran dari tahun 2023 ini, Mas Robi? Ya, secara perkembangan ekonomi tentu ini sangat dicermati oleh market ya. Jadi terutama suku bunga acuan dari The Fed, nah ini yang selalu menjadi dicermati oleh pelaku pasar di pasar obligasi, kemudian juga inflasi ya seperti apa dan juga tentunya nilai tukar ya, nilai tukar terhadap USD gitu. Karena memang asing masih cukup memegang peranan ya di pasar SBN gitu. Nah memang jadi variable-variable tersebutlah yang sangat dilihat oleh market ya. Seperti Fed Fund Rate, nah Fed Fund Rate ini market mencermati dengan bagaimana melihat perkembangan pasar tenaga kerja di Amerika gitu ya. Kemudian juga non-farm payrolls ya, tingkat pengangguran ya, penjualan retail. Nah itu indikator-indikator yang menjadi pendorong The Fed kebijakannya akan seperti apa gitu ya. Nah itu yang saya amati bahwa market melihat variable-variable atau indikator-indikator makro tersebut. Oke, lantas bagaimana proyeksi Anda terkait dengan pasar SBN di tahun 2024? Akankah lebih baik dibandingkan dengan tahun 2023 atau justru tantangannya ini akan lebih besar? Ya, jadi kalau di 2024 ini saya melihatnya menariknya begini ya. Jadi ini tuh bisa jadi momentum atau ini deja vu gitu ya. Oke. Karena memang market dihadapi oleh situasi yang mirip ya ketika di awal tahun 2023. Di mana ada harapan bahwa bank sentral akan menurunkan suku bunga gitu ya. Dan itu pun juga kembali terjadi di tahun ini. Di mana ada harapan bank sentral menurunkan suku bunga di tahun 2024 ya. Karena apa? Karena memang ini ditrigger oleh rapat FOMC di akhir tahun lalu bahwa The Fed memberikan peluang pemakasan suku bunga gitu ya. Dua hingga tiga kali di tahun ini gitu. Oke. Nah, sejak itu maka terjadi rally gitu kan di akhir tahun ya. Baik di pasar obligasi maupun di pasar saham gitu. Nah, sehingga market bakat lebih confidence dari The Fed. Jadi kalau The Fed tadi prediksinya dua atau tiga kali, market bisa lima atau enam kali gitu. Nah, jadi faktor over confidence ini yang mirip ya di awal tahun 2023 nih. Nah, jadi ini tentu kalau saya perkirakan volatilitas di market, masih mungkin terjadi gitu ya secara most likely-nya gitu kan. Karena ada perbedaan antara ekspektasi market dengan apa yang disinyalkan oleh The Fed gitu ya. Dan kemudian juga ya sejak per awal tahun ini saja, confidence market mulai turun gitu ya. Jadi yang tadinya market expect 5-6 kali pemakasan suku bunga The Fed di per minggu ini itu bahkan 4-5 kali. Jadi mulai ada apa ya, sinyal-sinyal sinis dari market gitu ya. Ditambah lagi dengan beberapa data inflasi yang masih bertahan gitu ya. Kemudian juga ada faktor geopolitik ya, itu juga menjadi faktor asertenti yang saya kira masih membayangi market ya di tahun 2024 ini. Walaupun memang masih ada peluang buat market mencatatkan positive return gitu ya. Kalau memang at least The Fed memakas suku bunga satu atau dua kali gitu. Ya, itu dia. Berarti memang masih menunggu ya terkait dengan kebijakan bank sentral di Amerika Serikat begitu yang akan memberikan dampak ataupun tekanan justru kalau kita lihat begitu terkait dengan pasar obligasi Indonesia. Lantas sejauh mana? Faktor eksternalkah atau internal yang akan mendominasi, yang menentukan arah pasar SBN di tahun ini nih Mas Robi? Ya kalau saya perkirakan lebih ke eksternal ya gitu. Karena pertama tadi faktor The Fed masih akan masih dicermati ya. Yang kedua juga ada event-event yang meningkatkan uncertainty seperti geopolitical event gitu ya. Nah geopolitical ini juga kemudian mendorong ekspektasi market akan inflasi yang masih berlanjut gitu ya. Bahkan ada kekhawatiran terjadi gelombang kedua inflasi gitu ya karena faktor geopolitik gitu ya. Dan kemudian faktor politikal juga ya seperti pemilu ya. Pertama di tahun ini ada pemilu Amerika Serikat ya. Dan juga pemilu di banyak negara tentunya di tahun 2024 ini gitu. Baik, lantas seberapa menarik kalau kita berinvestasi SBN di Indonesia dan seberapa besar cuan yang bisa didapatkan bagi para investor. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Mas Robi. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya Anda masih menyaksikan market review pemirsa. Berikut kembali kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan penawaran dari surat perhargaan negara retail di tahun 2024 ini. Kita lihat ini ada beberapa SPN yang akan ditawarkan kepada publik ataupun kepada masyarakat investor SPN di Indonesia. Yang pertama ada obligasi negara retail Auri 25. Tanggal penawarannya ini adalah tanggal penerbitan yang tentatif ya karena nanti yang pemerintah yang akan menentukan. 29 Januari sampai dengan 22 Februari. Kemudian sukuk retail atau SR20 4 sampai dengan 27 Maret ada sukuk negara tabungan ST12, saving bonds retail, SBR13. Kemudian SWR5 sukuk retail, obligasi negara retail 26, ORI 26 juga akan diterbitkan kembali. Kemudian sukuk negara tabungan ST13 itu di bulan Desember. Jadi rentang Januari sampai dengan Desember ada sekitar 8 SPN retail yang akan diterbitkan tahun 2024. Berikutnya kita lihat dari sisi kepemilikan SPN oleh individu. Kita akan cermati datanya dari tahun 2014 sampai dengan 2023 perbandingannya. Dari sisi persentase kepemilikan 2,51 persen di tahun 2014 pemirsa. Kemudian meningkat menjadi 7,71 persen di tahun 2023. Dari jumlah ataupun nilai nominal 30,41 triliun kemudian melonjak hingga 435,05 triliun rupiah di tahun 2023. Ini dia lonjakan yang luar biasa sekali untuk kepemilikan SPN oleh individu. Berikutnya investor surat berharga negara komposisinya seperti apa? Institusi hanya sekitar 2 persen kemudian individu sudah mendominasi 98 persen data per November 2023. Dan selanjutnya total penerbitan SPN. Data selekapnya bisa Anda saksikan di layar televisyen dari tahun 2020 sampai dengan 2023. 77 triliun, 97,2 triliun, 107 triliun, dan 147,4 triliun dari total penerbitan SPN di tahun 2023. Kita lanjutkan kembali perbicaraan bersama dengan Mas Robi Rusandi. Kepala Departemen Riset dan Informasi Pasar PHEI. Mas Robi kita akan lanjutkan kembali. Beberapa data tadi sudah disampaikan. Menarik di tahun 2024 ini ada beberapa lagi SPN retail yang akan diterbitkan oleh pemerintah. Nah ini seperti apa kansnya, potensinya, peluangnya terserap oleh market ini Mas Robi? Ya, retail ini memang menjadi salah satu basis investor yang sangat potensial ya di beberapa tahun kebelakang ini ya. Jadi secara potensi di tahun ini saya kira masih sangat potensial untuk retail ya. Pertama karena dari sisi return atau kupon itu sekarang sedang atraktif ya. Nah kemudian juga dari sisi risikonya juga rendah ya, sangat rendah. Dan dari sisi taxnya juga lebih rendah dari deposito gitu. Nah kemudian apalagi di kondisi yang masih diwarnai dengan uncertainty seperti ini ya. Dan investor yang cenderung konservatif atau berhati-hati itu tentu menjadi dilihat ya. Seperti obligasi negara gitu ya. Dan dalam hal ini adalah investor retail gitu. Saya kira di tahun 2024 ini investor retail ini masih akan meningkat ya. Karena kalau tadi dilihat dari data memang investor retail ini produkannya cukup baik gitu ya dari tahun ke tahun. Apalagi cukup pesat di sejak masa pandemi ini gitu. Ya, skema front loading. Menurut Anda ini masih akan tetap dilakukan oleh pemerintah di tahun 2024 ini. Karena kita tahu di sini juga ada transisi ke pemimpinan nasional begitu. Apakah ini masih akan tetap konsisten begitu dengan beragam langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Ya, saya kira pemerintah masih akan menerapkan skema front loading ya dari tahun ke tahun. Karena memang ini menjadi strategi yang ideal gitu bagi pemerintah untuk menyerap SBN gitu. Dan memang sangat berisiko ketika pemerintah membutuhkan dana di akhir-akhir gitu. Jadi lebih baik diperkumpulkan di awal gitu ya. Lebih besar di awal. Dan juga untuk mengantisipasi risiko ke depannya gitu ya. Dan itu untuk saat ini secara demand juga diperkirakan itu tinggi ya. Untuk instrumen surat berada negara sehingga inilah juga menjadi momentum yang dimanfaatkan oleh pemerintah dalam menerbitkan SBN. Seperti tadi ya secara imbat hasil itu saat ini cukup menarik ya, cukup atraktif gitu. Baik. Dari sisi kuponnya atraktif, teks terendah dibandingkan dengan deposito. Ini menjadi salah satu nilai plusnya. Lantas bagaimana kaitannya dengan era suku bunga tinggi? Begitu tadi kan The Fed juga masih menjadi salah satu wacuan. Bagaimana dengan suku bunga di dalam negeri sendiri BI rate-nya ini Mas Trobih? Seberapa menarik sih? Ya, suku bunga Bank Indonesia memang ada peluang untuk turun juga ya. Jadi juga seperti yang diberikan sinyal oleh Bank Indonesia. Memang di semester 2 itu bisa berpeluang gitu ya. Namun memang penurunannya tidak apa ya mungkin hanya sekali dua kali kalau memang terjadi gitu secara skenario yang most likely-nya gitu. Oke. Kenapa? Karena memang walaupun secara inflasi masih terkendali ya. Inflasi Indonesia masih terkendali dan di sasaran Bank Indonesia tapi dari sisi eksternal ini masih tinggi risikonya ya. Nah itu yang mempengaruhi keputusan Bank Indonesia untuk apakah akan menahan suku bunga atau menahan suku bunga. Saya kira faktor eksternal tadi ya yang menjadi pertimbangan pertama gitu. Ya, minat investor sendiri bagaimana di tahun 2024? Apakah akan sebaik dengan tahun 2023 lalu? Kemudian tadi Anda katakan dari investor retailnya ini juga masih menunjukkan tren pertumbuhan yang luar biasa. Ya, saya perkirakan minat investor masih akan baiknya di tahun 2024 ya. Ada potensi investor untuk mengambil momentum yield yang tinggi ya di tenor-tenor menengah panjang gitu ya. Nah fenomena itu pun juga sebenarnya sudah tercermin di warna lempat 2023 di mana investor mengambil posisi di tenor panjang gitu ya. Kenapa? Karena ada ekspektasi inflasi akan turun gitu ya, jadi perlambatan ekonomi ya. Nah maka tenor panjang ini berpotensi memberikan imbal hasil yang menarik gitu ya. Nah sementara untuk tenor pendek ini juga masih akan digunakan ya atau beberapa investor atau pelaku pasar gitu ya. Yang terutama yang melakukan aktif trading gitu ya. Oke. Tenor pendek ini menjadi antisipasi risiko ya atau mengantisipasi uncertainty gitu. Biasanya kalau tidak pasti naik maka tenor pendek ini menjadi pilihan gitu. Oke. Di tahun 2024 ini memang cukup menarik ya arah alokasi investasinya tuh kemungkinan cenderung balance ya antara pendek dan panjang gitu ya. Pendek untuk antisipasi risiko, panjang untuk mendapatkan imbal hasil yang tinggi gitu. Oke. Karena proyeksinya suku bunga defat itu turun gitu ya. Oke oke. Berarti cuannya masih akan terus bisa mendapatkan yang menguntungkan ya bagi para investor SBN mengingat tahun 2024 ini lebih beragam dan lebih tersebar lagi nih investasi yang mereka lakukan terhadap SBN. Tadi untuk yang tenor jangka pendek, menengah dan panjang berarti bukti pemahaman kedewasan investor SBN Indonesia sudah semakin matang ini Mas Turubi. Iya saya kira gitu ya. Jadi apalagi memang di era suku bunga tinggi ini itu sebenarnya jadi peluang ya atau momentum buat investor untuk masuk pasar surat utang gitu. Apalagi di tengah asertentri yang tinggi gitu. Nah terutama untuk tenor panjang tersebut ya ini memang di bond market ini ada dua tipe utama, dua tipe besar pelaku pasar gitu ya. Ada yang hold to maturity atau buy and hold gitu ya. Ada juga yang aktif trading gitu. Nah yang buy and hold ini ya kemungkinan akan mengambil momentum suku bunga tinggi ini untuk masuk di tenor menengah panjang gitu. Karena yang trading tadi lebih ke tenor pendek gitu ya. Saya kira seperti itu. Baik. Dan lantas bagaimana menurut pandangan Anda nih Mas Turubi terkait dengan kontribusi SBN dalam porsi pembelian utangan negara? Ya SBN memang masih menjadi andalan pemerintah ya untuk menutup defisit APBN gitu. Oke. Dan kalau dilihat dari APBN 2024 pemerintah mematok defisit itu cukup rendah ya. Atau menurun dari tahun 2023 ya di 2,29 persen ya. Nah dan realisasi di tahun lalu pun juga lebih rendah lagi gitu ya. Jadi memang pemerintah terlihat untuk menjaga atau memanage fiskal di ibaratnya tahun transisi gitu ya. Tahun transisi 2024 ini gitu. Baik. Berarti memang potensinya masih besar ini untuk pasar SBN kita di tahun 2024. Dan potensi dari cuan yang bisa diraih oleh para investor SBN juga masih cukup besar begitu. Dengan memanfaatkan tadi tenor-tenor jangka pendek, jangka pendekan dan panjang yang terbuka. Dan ada 8 SBN retail nanti akan diterbitkan di tahun 2024 ini. Mas Robi, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Mas Robi, terima kasih. Terima kasih Mas Ras. Baik pemirsa, satu jam sudah. Saya menemani Anda dalam market review. Saya Prasetyoibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.